Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jadi apa sih? Kok eskalasinya nampaknya belum turun gitu? Terjadi di Jayapura, terjadi di tempat yang lain ini sebetulnya apa yang terjadi? Ya memang persoalan ini kan kasusnya di Malang. Ini sudah banyak masalah rasis ya. Oke. Itu memang sangat disesalkan oleh banyak orang itu ya. Memang mulut itu kadang-kadang itu harus dijaga kan. Semarah-marahnya orang pun kadang mulut harus dijaga. Iya. Karena itu sudah beberapa media saya sudah sampaikan. Jadi sekarang saya sampaikan ini masalah kejadian dari kemarin sampai hari ini di Papua. Persoalan yang Presiden kan sudah sampaikan masalah, sudah introduksikan kepada pihak kepolisian untuk tuntaskan persoalan di kasus Malang ini. Dan itu sudah dilakukan kan. Sekarang sudah tersangka. Bahkan sudah jadi tersangka. Terus proses hukum sudah berjalan gitu. Tapi apa lagi terus yang ditunggu? Kalau misalkan itu yang menjadi akar masalahnya, Bukankah sebetulnya pendegak hukum, Polri juga sudah melakukan itu. Bahkan dalam hitungan waktu beberapa hari saja langsung sudah ada beberapa tersangka. Ya. Sekarang persoalan di Malang ini, akibatnya itu sekarang sudah pengalian isu lagi. Sekarang pertama masalah refredum. Yang kedua masalah sekarang mengadu dombah kami orang Papua sendiri. Ada mengatakan bahwa kepala suku dari mana disebutkan saya. Saya bilang kepala suku mana. Terus masalah lagi G3 dipersuahkan lagi masalah telkom G3 ini. Tapi yang paling menonjol sekarang adalah refredum dengan mengadu dombah antara kami dengan pemerintah Papua. Itu kakak Lukas dengan saya. Jadi saya membedakan. Nah ini yang mengadu dombah siapa? Saya minta itu sebenarnya, sudah dari kemarin saya minta. Pihak kepolisian mengecek siapa aktor yang intelektualnya itu siapa. Itu sebenarnya saya sudah berapa kali saya minta. Tapi belum ada tangkap. Di istana pun bawang bedera. Terus aspirasi atau menyampaikan orasi mahasiswa pun sampaikan. Kakak Lukas, Presiden Papua, kalimatnya. Terus kakak Lenis, abal-abal. Terus boneka Jakarta. Terus dibilang kaleng-kaleng. Nah ini, kami dua yang begini. Saya salah apa, saya bilang. Kok kaitkan dengan saya lagi. Kalau saya bicarakan sesuai dengan apa yang pesan perdamaian. Pesan perdamaian saya sampaikan di pertama itu kan kejadian yang di Manokohari. Bakar. Masyarakat yang dibakar fasilitas umum. Publiknya ya. Akhirnya saya bilang, kalau kita membakar fasilitas umum berarti sama saja kita membakar rumah. Nah itu yang tersinggung. Loh, seharusnya saya bicara apa? Apakah semua kantor gubernur saya turun membakar semua? Ini kan tak jelas. Kalau nanti bilang saya kepala suku siapa? Saya kan di Papua misalnya perang suku di Tolikara. Masalah agama saya pernah namaikan. Masalah perang suku saya damaikan. Dan juga puncak ilangkan perang turu perang suku saya turun damaikan. Di Timika perang turu saya sampaikan. Di Kota Jaipura. Masalah KDPB. Masuk di tahanan. Saya mau keluar jaminan. Terus tahanan politik. Di KAP saya mau keluar jaminan ke mana atas nama kepala suku. Terus sekedar Papua pukul KPK. Di PODA saya datang atas nama kepala suku. Saya damaikan. Terus ada lagi keresuan kementerian dalam negeri. 12 orang masyarakat Tolikara ditahan. Saya datang atas nama kepala suku. Saya damaikan. Kenapa pada saat itu tidak pernah kritik saya? Kepala suku mana? Maka pas peristiwa seperti ini. Ya. Muncul tuduhan. Muncul tuduhan. Tapi gini Kak Kalenis. Kalau menurut Kak Kalenis sendiri. Ini siapa pelakunya yang muncul untuk Pak Kalenis? Nah. Itu kan jelas-jelas yang bicara itu kan pejabat Papua. Kita udah tau lah siapa dia yang bicara. Biar ke polisi harus tanya dia dong. Apa yang saya bicara? Saya kan menyampaikan pesan perdamaian. Sekarang di Papua juga menjelekan itu juga jalan. Mengadu domba ini. Isu lain. Tapi gini Kak Kalenis. Ini ada upaya untuk mengadu domba. Tapi di sisi lain. Sekarang yang menjadi permasalahan di Papua ini. Ada aksi masa yang begitu besar. Berulang kali di beberapa tempat. Sebetulnya apa sih yang diharapkan sama masyarakat Papua sekarang? Kalau misalkan tadi dikatakan akar masalahnya adalah kasus rasisme. Ada Pak Dedy Prasetyo sekarang melalui sembungan telepon. Dan tadi sudah dikatakan juga, Kak Kalenis juga tahu bahwa mereka-mereka yang sudah melakukan tindakan rasisme itu sudah diproses hukum. Dan sudah dijadikan tersangka. Apa kira-kira? Apakah sebetulnya ini karena informasi itu belum betul-betul sampai ke saudara-saudara kita di Papua? Atau apa sebetulnya? Kalau sebenarnya kalau masalah rasisme ini karena sudah tersangka proses sudah berjalan. Yang sekarang kita masalah referendum, Pak. Oh, karena akhirnya muncul ke situ? Iya, karena gini. Ini ada masalah di Papua. Kita tidak bisa bicarakannya karena ada kasus masalah ini. Karena selama ini sakit hati, selama ini masyarakat merasa bahwa tidak berjalan sesuai dengan apa harapan mereka. Akar masalahnya ada di otus. Otus. Undang-undang osus. Itu akar masalahnya. Nah, sekarang kita mau tanyakan. Undang-undang osus itu kan kembali yang masyarakat yang ribut, masyarakat marah ini kan, mereka muncul emosi kan dari situ, persoalan. Oke, artinya boleh nggak kalau saya katakan, sebetulnya aksi masa di Papua saat ini dan juga Papua Barat, itu sudah bergeser dari alasan rasisme yang terjadi misalkan di Malang dan Surabaya, itu sudah bergeser ke arah lain ya? Iya. Oke, baik. Pak Deddy Prasetyo? Iya, Pak. Pak Deddy, ini memang kan menarik sebetulnya, akar masalah yang menjadi alasan demonstrasi yang besar terjadi di Papua dan Papua Barat ini kan karena ada aksi rasisme di Malang dan Surabaya, kalau saya tidak salah. Dan itu sebetulnya proses hukumnya sekarang sedang berlangsung. Tapi, apakah memang polisi melihat, seperti yang tadi kakak Lenis katakan, bahwa sebetulnya ada alasan lain yang bergeser gitu, sehingga mereka tetap melakukan aksi ini? Nah, itu sedang kita, sedang didalami mas, oleh pihak kepolisian, karena polisian juga mendeteksi, bukan hanya provokasi-provokasi yang ada di lapangan, tapi provokasi-provokasi di media sosial, itu sedang kita dalami. Ada tiga kreator. Ada tiga apa, Pak? Kreator, kreator. Memang dia selalu mengembuskan, narasi-marasi simpatnya provokatif, kemudian juga kita melihat bahwa ada tiga kreator itu masih kita dalami, untuk IP address-nya itu satu ada di luar negeri, yang dua masih di dalam negeri. Kemudian di situ ada buzzernya juga, buzzer di layar yang kedua, itu ada tiga yang masih juga kita dalami, dan ada 34 juga akun-akun buzzer yang terus juga dia menyemburkan berita-berita kebohongan, hoax, dan ujar kebencian, serta provokatif. Terkait Papua ini, Pak? Betul, terkait Papua. Dari tanggal 14 sampai tanggal 29 kemarin, kita sudah berhasil men-take down bersama Pemain Minfo itu hampir 1.750 akun, dan ada 32 ribu konten yang banyak provokatif, hoax, ad speed, dan ujar kebencian. Oke, Pak Deddy, saya mengkonfirmasi sekali lagi, ada tiga kreator yang tadi Pak Deddy katakan, dan IP-nya itu satu ada di luar negeri. Ya. Tepatnya di mana boleh kami tahu, Pak? Ada di suatu negara, Pak. Di suatu negara. Oke, yang dua lagi ada di... Tetangkan negara tetangkan kita. Oke. Yang dua lagi juga sama, Pak? Yang satu ada di Jakarta, ini masih kita dalami. Oke. Yang satu lagi, masih kita... Ada satu yang sudah dilimpahkan ke wilayah Polda Gorontalo, itu juga sedang kita dalami. Oke. Nah, ini kalau bicara soal itu, tadi Kakak Lenis juga mengatakan ada masalah lain. Ini, saya jadi ingat pernyataan Pak Tito Karnavian kemarin, kalau saya tidak salah. Bahwa ada yang menunggangi aksi masa. Sehingga kemarin terjadi misalkan ada petugas juga yang tewas. Nah, itu juga masih kita dalami. Kita melihat polanya, Mas. Polanya awalnya kan diurasa damai. Ya. Setelah satu jam, dua jam, seperti kejadian di Delay, Kabupaten Delay, itu kan dari salah seorang diurasa damai, menyampaikan aspirasinya, sudah terima dengan baik. Ya. Atau, dalam waktu satu jam, jam 14.00 lebih, muncul masa dengan membawa senyata jam, panah, tombak, kurang lebih sekitar ribuan orang, langsung menyerang seorang bayi buta. Nah, kemudian juga kejadian di Jayapura pun seperti itu. Harfalnya damai, tapi ada yang mau provokasi, sehingga ada tindakan anarkis yang dilakukan oleh pengguna raksa, begitu. Oke, baik. Kakak Lenis, itu apa betul seperti itu informasi dari kawan-kawan di sana? Memang ada yang menunggangi aksi masa? Ya, jadi gini, ini kan tugasnya kepolisian. Untuk menyidik ya? Karena kita punya intelijen, kita punya bin. Jadi, belum-belumlah yang tahu siapa dia akturnya. Nah, begini Bapak, saya katakan. Kalau Papua dengan di Jawa, kita kan bagian dari negara kesatua Republik Indonesia. Kalau perlakuan hukum yang sama, berarti tidak ada membedakan Papua jadikan istimewa. Jadi, siapa yang salah, siapa yang benar, dihukum dong. Itu yang saya canyakan sekarang. Termasuk yang membuat anarkistis atau menjadi provokator di sana? Karena begini, begini Bapak, selama akar masalah ini, kalau belum dituntas akar masalah, maka akan terjadi sakit hati ada terus. Masalahnya ada di mana? Saya mau jelaskan ada berapa. Dana OSIS itu ada tiga kewenangan. Kewenangan pertama adalah kewenangan pertama, gubernur orang asli Papua. Wakil gubernur orang asli Papua, bubati orang asli Papua, SKPD orang asli Papua. Yang kedua adalah hak kewenangan keuangan atau ekonomi. Uang ini kan dari OSIS langsung transfer kepada pemerintah provinsi. Setelah itu dibagi 80% ke kabupaten. 20% untuk provinsi. Sekarang penggunaan dana OSIS ini, apakah kementerian dalam negeri pernah evaluasi? Dana OSIS ini kemana? Penggunanya siapa? Karena masyarakat kita, pengusaha asli Papua, itu ditetapkan oleh peraturan atau pergub. Peraturan gubernur juga ada, peraturan daerah juga ada. Dan juga Kepres juga ada. Bahwa pengusaha asli Papua itu harus membina betul-betul pengusaha yang sukses. Di gunung dikasih 1 miliar penunjukan langsung. Di pantai kasih 500 juta. Sekarang pertanyaannya, bupati gubernur orang asli Papua, apakah PU kabupaten? Terus berapa orang yang siapkan pengusaha orang asli Papua? Terus yang kedua, sekarang honor, di Papua sekarang 12 ribu honor yang bertahun-tahun mereka pengabdi. Sampai hari ini, pemerintah provinsi Papua belum pernah bikin surat kepada Presiden atau kementerian terkait untuk mengurus. Sekarang mengeluh datang di kantor kepada Presiden, minta tolong, minta tolong. Tapi tidak bisa sampai hari ini. Banyak pengangguran menumpuk. Terus ada 800-800 ribu lebih PHW kan di Pripot. Sampai hari ini, mengeluh datang di kantor. Terus orang asli Papua lagi. Ini menumpuk. Ke mana mereka ini? Yang mengurus siapa? Nah, inilah yang kewajian pemerintah provinsi Papua punya tugas dan tanggung jawab. Oh, susu itu harus dijawab dari situ. Kewenangan, keuangan. Berarti membantu pengusaha asli Papua membina. Dan juga keuangan juga mengatur dari pemerintah. Berarti membantu mama-mama bikin noken di sepanjang jalan duduk ini kasih modal. Artinya itu yang saat ini memang belum terlihat diperhatikan oleh pemerintah daerah. Iya, itu persoalan. Oke, kakak Lenis, kita jelaskan sebentar. Pak Deddy? Pak Deddy? Ya, boleh. Satu kalimat saja, Pak. Singkat ini maksudnya. Terkait kasus rasisme yang menjadi akar masalah demonstrasi di Papua. Ini bagi Polri saat ini, untuk menuntaskan kasus ini hingga sampai ke penuntutan itu berapa lama lagi, Pak? Sepatnya, Mas. Karena ini sudah ditampakkan sebagai tersangka untuk saudara TPS. Ini perpekasan juga sudah tahap nyelesaian. Sepatnya akan segera dikoremasikan dengan JPU. Apabila berkas dikatakan sudah P21, maka segera juga akan dilakukan tahap dua untuk menyerahan tersangka yang pernah pergi ke JPU. Dan nanti JPU juga sepatnya juga untuk mengajukan ke proses persidangan. Oke, baik. Pak Deddy, terima kasih banyak, Pak. Sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami segera kembali.